Intro Sahabat ngopi, ngolah pikiran Apakah Tuhan tahu seluruh detail proses penciptaan manusia di dalam kandungan? Dan jika memang tahu, apakah Tuhan juga memiliki buktinya? Bukti yang lengkap yang menjabarkan semua proses reproduksi dari awal hingga akhir Tentu sulit menjawabnya Andai saja kita hidup di jaman Nabi, pastinya akan kita tanyakan langsung kepada Nabi Namun kenyataannya kita hanya berhadapan dengan mujijat yang beliau wariskan, yaitu Al-Quran Dan sepertinya sulit bagi Al-Quran untuk menjawab pertanyaan itu Sudah tak ampukah mujizat Rasulullah? Tapi tunggu dulu Kalau saja kita mau jujur Sesungguhnya Al-Quran yang tidak mampu menjawab pertanyaan itu Ataukah kitanya yang tidak bisa menjawabnya melalui data-data yang ada pada Al-Quran? Ini hal yang berbeda Karena bila Al-Qurannya yang tidak mampu menjawab hal itu Lalu mengapa begitu banyak seruan-seruan seperti Apalah takilun? Apalah tetap pekarun? Dan yang serupa itu di dalam Al-Quran Yang semua seruan-seruan itu mempertanyakan Apakah kalian tak memberdayakan akal sebagai alat untuk menelaah dan berpikir Yang secara khusus seruan-seruan itu dialamakan kepada Kemampuan berpikir kita sebagai makhluk yang dibekali akal Atau jangan-jangan Sesungguhnya seruan-seruan itu sebagai tanda atau sinyal Bahwa di dalam Al-Quran telah tersimpan semua jawaban Nah, persoalan apakah Tuhan tahu Detail proses penciptaan manusia di dalam kandungan Bisa jadi sudah Allah jawab dan sampaikan pada Al-Quran Namun harus melalui proses menelaah dan berpikir untuk dapat mengungkapnya Dan agar proses pengungkapannya itu dapat dijangkau oleh akal manusia Allah telah memudahkannya melalui surat Yusuf ayat 111 Yang isi redaksinya mengatakan bahwa Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Ia bukanlah cerita yang dibuat-buat Akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Dengan jelas ayat itu mengatakan Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal Ini artinya pada kisah-kisah mereka itu Yaitu kisah para nabi Terdapat pengajaran atau suatu materi pelajaran yang berasal dari Allah Yang kemudian Allah ajarkan untuk manusia Pengajaran bukan pembelajaran atau hikmah Meskipun kisah para nabi itu bisa kita serap sebagai pembelajaran atau hikmah yang bermanfaat dalam kehidupan Namun bukan itu yang Allah maksud Tapi maknailah sebagai pengajaran Dimana pengajaran yang dimaksud disini adalah Materi pelajaran yang berasal dari Allah Yang kemudian Allah ajarkan kepada manusia dan untuk manusia Lalu pelanjutan ayat itu mengatakan Ia bukanlah cerita yang dibuat-buat Ini artinya Semua kisah para nabi itu bukanlah cerita yang dibuat sekedar Untuk menyampaikan cerita perjalanan para nabi semata Tetapi mengandung materi pelajaran dari Allah sebagai bentuk pengajarannya Lalu pelanjutan ayat itu mengatakan Akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu Artinya materi pelajaran yang terkandung pada kisah-kisah para nabi Yang sebelumnya itu Bila mana dirangkai semua kandungan materi pelajarannya Akan menjadi satu kesatuan rangkaian ilmu Yang akan menjelaskan segala sesuatu Atau menjawab segala permasalahan manusia Lalu bagian terakhir ayat itu mengatakan Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Ini artinya Semua rangkaian materi pelajaran yang Allah sampaikan dalam bentuk Format kisah para nabinya itu adalah Suatu petunjuk atau merupakan bukti Yang mana bukti-bukti itu adalah pemberian atau rahmat Dari Allah yang mahal mengetahui segalanya Kepada atau bagi kaum-kaum yang beriman Jadi sesungguhnya Mujizat yang Rasulullah wariskan kepada umat manusia Yaitu Al-Quran Mengandung semua inti seri ilmu pengetahuan Yang semua ilmu-ilmu itu merupakan Sains dari langit Yang Allah sampaikan dalam bentuk format kisah nabi Maka dengan begitu Bila pada penciptaan manusia terjadi Pembutuhkan kromosom maka bisa jadi Materi ilmu tentang kromosom itu sudah Allah sampaikan dalam bentuk Format kisah nabi Begitu pula proses reproduksi lainnya Bisa jadi semua itu sudah terangkum di dalam Al-Quran Terlebih ayat pertama yang Allah turunkan Mengabarkan tentang penciptaan manusia di dalam kandungan Bukan tentang hal lainnya Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2 Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah Jadi sangat mungkin bila dibalik kisah para nabi itu Terdapat kandungan ilmu reproduksi manusia Dan agar kita dapat mengungkap kandungan ilmunya itu Allah memberi panduannya melalui surat Azumar ayat 27 Sesungguhnya telah kami buatkan untuk manusia dalam Al-Quran ini Segala macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran Dengan jelas ayat ini mengatakan Terdapat segala macam perumpamaan di dalam Al-Quran ini Supaya kita dapat mengungkap semua materi pelajaran yang telah Allah sampaikan Jadi suatu perumpamaan atau ibarat atau kiasan Yang tentunya harus dicari dulu persamaan atau padanannya Agar kita dapat mengungkap kandungan ilmu atau materi pelajarannya Dengan begitu selain bermakna sesuai dengan teks tersuratnya Ayat-ayat Al-Quran juga berfungsi sebagai perumpamaan atau kiasan Yang di dalamnya terkandung materi pelajaran Baik itu perumpamaan dalam bentuk sifat dan karakter tokoh-tokoh yang terlibat pada kisah para nabi Ataupun perumpamaan dalam bentuk fungsi dan tugas dari tokoh-tokoh yang terlibat Pada kisah nabi Atau juga perumpamaan yang berkaitan dengan tempat Seperti kota, daerah, langit, bumi, dan lain sebagainya Ini artinya setiap tokoh yang terlibat pada kisah nabi Seperti malaikat, raja, setan, iblis, dan bahkan nabinya itu sendiri Akan berperan sebagai pemeran dari organ-organ reproduksi yang terkait Pada proses reproduksi yang sedang dijelaskan oleh kisahnya Mengapa begitu? Karena memang tidak ditemukan nama-nama organ Atau nama hormon, nama sistem reproduksi, atau nama-nama sel Pada ayat-ayat yang menyertai kisah para nabi Dan juga Karena aturan bukanlah kitab sains atau buku ilmiah Yang menjelaskan segala sesuatunya langsung pada pokoknya Sehingga tidak ditemukan redaksi atau teks yang secara gamblang Menyampaikan proses reproduksi Namun, penggunaan perumpamaan ini Bukan untuk menggugurkan yang tersuratnya Tapi semata untuk memudahkan kita memahami kandungan ilmu di dalamnya Terlebih pada ayat-ayat yang menceritakan nabi adam Yang akan kita ungkap dan buktikan disini Yang ternyata Di dalam kisah nabi adam ini Terdapat materi pelajaran tentang proses reproduksi yang paling awal Yaitu Pembentukan kromosom di dalam sel telur Yang sedang dipersiapkan untuk masa subur berikutnya Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan halifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menumpahkan darah Lalu bagaimana kelanjutan materi pelajaran Ketika Allah menciptakan adam dari segenggam Yang digenggamnya dari semua tanah di muka bumi Dan materi pelajaran tentang apakah Ketika iblis menolak untuk sujud kepada adam Dan materi pelajaran tentang apakah Yang Allah sampaikan ketika iblis diberi tangguh hingga hari kiamat Nyalakan lonceng dan tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video berikutnya Semoga tayangan ini bermanfaat Dan turut memberikan sumbang sih jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi tayangan ini Terima kasih telah menonton!